Banyaknya OPD yang tidak hadir dalam rapat paripurna istiwawal Pekucapan Sumpah Janji Pimpinan DPRD Kabupaten Tanjung Jampung Parat Bahasa Jabatan 2024 hingga 2029 Sopinya OPD yang hadir ini membuat PJS Bupati Dr. Ferry Kusta dikecewa Dekat hal ini, PJS Bupati pun memerintahkan kepada Sekedat Tanjung Parat Untuk mengecek langsung OPD yang tidak hadir Rapat paripurna di ruang rapat DPRD Sopi OPD yang hadir Hal ini pun sangat disayangkan oleh Wakil Ketua Satu DPRD Tanjung Parat, Muhammad Syafril Simamora Terkait hal ini pula, PJS Bupati Tanjung Parat, Dr. Ferry menyampaikan Bahwa seyokiannya semua OPD wajib hadir Baik dari setingkat kadis maupun kabin Dan jikapun tidak dapat hadir, wajib mengutus diwakilkan Menurutnya ini menjadi catatan sendiri bagi dirinya selaku PJS Bupati Tanjung Parat Bahkan ia juga meminta kepada Sekedat Tanjung Parat Herman Jah Untuk mengecek langsung para OPD yang dianggap tidak hadir Saya akan kalau mengerti dirinya dapat hadirnya Dan lihat alasan yang hadir yang terjadi Kemudian ada yang terjadi yang mewakil Karena kalau misalnya lagi binat luar Itu yang mewakil Mungkin izin, kalau sedikit kalau masalah Ini nanti saya berubah cekat saja Jadi kalau misalnya hari ini tidak hadir Tanpa langsung, tentu boleh kita berikan surat peringatan Mungkin itu Pak, karena ini Termasuk yang sangka lundak Kalau kita lundak, saya pikir ini yang belanjikan Belanjikan ketua dan maklil ketua di meditif Tapi masalah administrasi untuk pemerintahan Itu benar-benar yang benar Dan itu tidak dijakkan untuk Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan